jadi kita akan bakar ikan bandeng di situ guys kita sudah buat pondok ini pondoknya sederhana aja oke jadi kita sudah buat pemanggang mantap sekali kita dapatkan bandeng segar awas tangannya kena tusuk sudah ini di ikannya guys bumbunya kita akan bakar di situ guys oh kurang bumbu tiram sana aja nanti bau oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian ada berbagai macam tanaman kita tanam untuk menikmati social distancing atau bekerja menjauhi keramaian dan tentunya tetap produktif berada di kebun kita sedang memikirkan tanaman-tanaman apalagi yang bisa kita tanam tentunya untuk juga mendukung suah sembada pangan yang sedang digembar-gemburkan oleh pemerintah saat ini tapi salah satu kendaraan kita adalah hama ulat yang menyerang jagung kita dan kesulitan untuk mendapatkan pupuk dengan harga murah atau pupuk subsidi namun begitu itu tidak mengurangi semangat kita untuk berkebun menalam apa saja di masa pandemi di masa ini kita tidak lagi peduli kita berada dari golongan mana pendidikan mana pekerjaan apa tetapi sama-sama kita memikirkan bagaimana ketersediaan pangan di rumah kita selalu aman gitu ya dan nanti kita akan panen sawi itu sudah siap panen sawinya eh bukan sawi ya bayam ya oke jadi kalau buat anda yang ada di rumah kalau ada lahan untuk bisa dikembangkan menjadi tanaman itu tentunya sangat baik jadi tidak hanya menjadi lahan tidur semoga ini bisa menginspirasi buat kita semuanya untuk tetap produktif walau dalam kondisi pandemi saat ini kita baru pupuk tanamannya harapannya ada hasil yang kita bisa dapatkan labu juga sudah semakin berkembang jagungnya juga sudah mulai tumbuh ya walaupun masih ada saja serangan dari ulat yang akan kita bahas ini nanti nah ini ada oh oke jadi tanah ini kita jangkul seperti ini karena ini adalah eh lahan yang benar-benar awalnya adalah hutan jadi kita baru membentuk bedengan dan tanahnya sangat keras kita mesti sebelum kita cangkul kita habis oke jadi ini dia guys jagung eh jagung bayang organik tanpa dipupuk tanpa di semprot dengan berbagai macam bahan kimia jadi kita ini benar-benar organik akan kita pupuk eh akan kita pupuk akan kita panen jadi seperti ini hasilnya wah ini agak kuning sih karena memang tidak digemburkan dulu saya juga gak tau ya apakah ini sebenarnya bayang cabut atau bayam bayam cabut ya bukan bayam potong ya kecabut enggak pak sama kita petik bayam jadi begini pengalaman pertama menanam bayam dan sudah dipetik akhirnya cabut kita pupuk sama sekali jadi emang banyak yang kuning kedua terlalu rapat sebagian itu terlalu rapat seperti ini jadi masih kecil tidak bisa besar lagi tangannya keras banget tidak sempat digemburkan saat naik iya ini harusnya jadi bayang cabut bayam petik sebenarnya ini sudah subur banget gede banget yang jangan semua kembali jangan semua kembali yang organik ini juga masih ada yang besar-besar kita cabut supaya ada kesempatan yang kecil-kecilnya untuk besar semoga penjual daging terjauh masuk ke hutan ini jualan daging guys luar biasa perjuangannya cari uang cari antara jualan sampai ke dalam hutan luar biasa ini dagingnya luar biasa luar biasa mana dagingnya ini kan kalian tahu kebunku kalau pas lagi ada panen kan kalian tinggal datang aja berapa pesanan tuh ini guys kita ada pesan bebek airway guys astaga racun di tanganku tidak ada plastiknya kah aku lagi nyemprot masalahnya tunggu selesai koronan ini lah maksudnya pulang ke rumahmu oh malu sore lah ini perjalanannya jauh nih guys ada 10 kg nih ini ya tambah wang bensinnya ya nah sudah ambil sudah oke terima kasih ya jangan kapok-kapok kesini lagi kalau ada pesanan ya luar biasa ngantar pesanan jauh-jauh ya lah hati-hati ya aku beracun mbak makanya gak mau keluar aku dulu nanti sore paling ya ha gak dia ada motor lagi ya lah hati-hati ya ha ha haya ya masalah ketika kita malam Terima kasih.